Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh لمن لم يتبع هوى نفسه والذي شرف هذه الأمة في رسالة خير رسله وفضل هذه الأمة في شفاعته العظمى في يوم لقائه والصلاة والسلام على من شرفه وعظمه على سائر مخلوقاته سيدنا وحبيبنا وشافينا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم الذي تعانا إلى سراته المستقيم وَوَعَدَنَا بِتُخُولِ جَنَّتِهِ وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ وَتَابِئِهِ وَمُحِبِّهِ إِلَى يَوْمِ لِكَئِ رَبِّنَ الْكَرِيمِ في رِدْوَانِهِ وَرَحْمَتِهِ آمِن أَمَّا بَعَدَ بِلِيوهُ حَبِبْ عَلِي زَيْنَ الْعَبِدِينَ yang kita muliakan dan selalu kita tunggu doa beserta berkahnya para habaib, para ulama, para kiai yang kita hormati dan kita ikuti jejak dan lampahnya semua pejabat pemerintah yang kita harapkan keadilannya dan kita doakan mudah-mudahan Allah memberi kekuatan di dalam menjaga negara ini terlebih para bapak siapa tadi, babinsa, dari bapak dari kuramil dari Polsek yang hadir pada kesempatan yang penuh berkah ini bapak kepala desa, hadirin, hadirat yang kita muliakan semua Alhamdulillah kita berkumpul dalam satu tempat yang diberkai oleh Allah SWT karena dimanapun tempat itu dibacakan salawat pasti Allah akan menurunkan rahmatnya mudah-mudahan nanti kita pulang basah dengan rahmat Allah penuh dengan ridhonya diangkat semua kesulitannya dimudahkan semua urusannya yang baru masuk sekolah dilancarkan dijadikan anak-anak yang solih, yang solihah mendapat ilmu yang manfaat bapak ibunya dimucahkan dalam mencari rezeki yang halal dan barokah bagi yang sudah selesai sekolah selesai kuliah selesai mondok dimudahkan dan didekatkan jodohnya kenceng sekali yang aneh umur tujuh tahun ikut amin yang sudah dapat jodoh mudah-mudahan cepat-cepat punya anak yang sudah punya anak mudah-mudahan tambah lagi yang sudah sepuh mudah-mudahan semua anak cucunya selalu berbakti dan mungkin nanti kalau kita sampai pada tutup usia mudah-mudahan Allah selalu mengakhirinya dengan husnul khatimah amin Allahumma hadirin yang saya muliakan saya diberi waktu awal ini hampir setengah sepuluh insyaallah saya dikasih waktu sampai setengah setunggal wolos setengah setunggal wolos para hadirin yang kita muliakan alhamdulillah Allah telah memilih kita menjadi manusia alhamdu Apa nasibnya seandainya dulu kita dipilih oleh Allah menjadi batu Saya yakin kita sudah habis digiling dan dibuat ngaspal jalan Betul enggak? Apa nasib kita seandainya dulu kita diciptakan oleh Allah menjadi kambing Saya yakin sudah habis karena ketemu oleh panitia korban Ketemu oleh bakul sate Ketemu orang yang akan kekah dan lain sebagainya Tapi Allah memilih kita sebagai manusia Setelah kita dipilih oleh Allah menjadi manusia Alhamdulillah dijadikan orang mu'min Alhamdulillah Mu'min yang setia yaitu yang menjalankan hukum-hukum dan syariat Islam Ketahuilah ni'mat sebesar ini tidak diberikan oleh Allah tanpa ada sabab Tapi semua adalah ada sabab Kita dikasih Allah agama yang hanya satu-satunya yang dipilih Allah Inna dina indallahi l-Islam Ini karena apa? Ketahuilah semua itu berawal dari Rasulullah Kalau seandainya tidak perjuangan Rasulullah Kalau seandainya tidak kegigian Rasulullah Mungkin saja kita masih berada pada zaman jahiliah Tapi semua mendapat nikmat Islam Yang penuh keberkahan Penuh keridoan Allah Ini karena ada perjuangan Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam Saya hanya mau tanya Rasulullah memikirkan umat ini hanya satu golongan apa semua golongan? Semua golongan apa satu golongan? Semua golongan Seluruh negara apa negara Arab dok? Seluruh negara Rasulullah datang untuk mengislamkan Arab Untuk mengislamkan Amerika Untuk mengislamkan Indonesia Karena akhir-akhir ini banyak yang salah paham Rasulullah datang untuk mengarapkan Indonesia Liru Mengislamkan Indonesia Mengislamkan Ah Arab Karena Arab dulu belum islam Di setiap negara Di setiap suku Di setiap bangsa Punya adat dan budaya Masing Masing Tapi semua diislamkan oleh Rasulullah Maka kalau kita mendengar ada orang ambil islamnya Buang budayanya Arab Itu keliru Memang kalau diurus Pakaian pakaian pakai surban budaya mana? Arab Karena ada orang ngomong begini Loh kenapa Indonesia ikut-ikut pakai surban Abu Jahal juga pakai surban Tidak salah Abu Jahal pakai surban Abu Sufyan pakai surban Dan banyak abu-abu yang lain Ketahuilah budaya semacam apapun Ketika Rasulullah menjalankan Maka yang tadinya budaya menjadi sun Sunnah Saya mau tanya Makan dengan tangan kanan sebelum Rasulullah hadir Itu sudah berjalan apa belum? Makan dengan tangan kanan sebelum Rasulullah hadir Sudah berjalan apa belum? Sudah Dan ketika Rasulullah makan dengan tangan kanan Maka makan dengan tangan kanan menjadi sunnah Rasulullah Kalau toh seandainya Rasulullah s.a.w. berpakaian pakai celana jin Baju levis tutup kepalanya topi seandainya Rasulullah berpakaian seperti itu Maka pakaian seperti itu juga menjadi sunnah Nabi Tapi Rasulullah berpakaian pakai surban Maka pakai surban menjadi sunnah Jangan mau ditipu orang yang mengatakan bahwa surban hanya budaya Arab Tapi itu adalah sunnah Tapi itu adalah sunnah Nabi kita Nabi Muhammad s.a.w. Kalau toh seandainya kita masih pakai sarung pakai kupiah Bukan berarti menentang Rasulullah Tapi belum mampu mengikuti secara sempurna Karena mengikuti Rasulullah ada nilai pokoknya dan ada sempurnanya Kita orang Jawa pakai kupiah hitam pakai sarung Tahu sarung ya Tahu Apa sebab dinamakan sarung Kalau pakai itu nyasar lewat irung Kalau celana kan dari kaki ya Iya betul Celana dalam dari kaki Begitu sarung dari mana Dari kepala ke bawah Maka dinamakan sarung Karena kalau pakai nyasar lewat irung Kalau kita masih berpakaian ala Jawa Pakai sarung Pakai baju kokok Pakai ketu hitam Kita sudah ikut Rasulullah? Sudah Inti dari berpakaian apa? Menutup aurat Walaupun belum sempurna Karena kalau sempurna ya pakai surban Maka upaya-upaya untuk Menghilangkan Arab Dari hati umat Islam ini Sesuatu yang sangat bahaya Ambil Islamnya Buang budaya Arabnya Ambil Islamnya Buang budaya Arabnya Ini bahaya Kalau kita sebagai warga Indonesia Belum mampu mencintai Arab secara sempurna Mari kita tanamkan untuk rasa mencintai Karena sabda Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam Ahibbul Arab Li'anni Arabiyun Wal-Quranu Arabiyun Walugatu ahlil jannah Arabiyun Cintailah Arab Karena saya orang Arab Kata Rasulullah Al-Quran berbahasa Arab Bahasa surga juga bahasa Nah kalau sempurna anti Arab Nanti masuk surga Tidak kira-kira Kalau disana bahasa Arab Kalau kamu anti Arab Terus disana mau bahasa apa? Disana tidak ada bahasa Kecuali Arab Nah maka disini Kita cintai Arab Kita cintai Rasulullah Kita cintai sahabat Karena semua Rasulullah Para sahabat Berbahasa dengan bahasa Arab Berbahasa dengan bahasa Al-Quran Coba saya tak tanya Sama semua yang hadir Bahasa Indonesia Itu lebih dari 30% Adalah bahasa Arab Nah kalau kita anti Arab Nanti kita ganti apa bahasanya? Tadi nyanyi Indonesia Raya tidak? Baca Pancasila tidak? Satu Ketuhanan Kebetulan tidak ada Arabnya Dua Kemanusiaan Yang adil Adil Arab Tidak Dan beradab Adab Arab Tidak Tiga Persatuan Indonesia Empat Kerakyatan Rakyat Arab Yang dipimpin oleh hikmah Hikmah Arab Tidak Dalam permusyawaratan Musyawarat Arab apa Jawa Dan perwakilan Wakil Arab apa Indonesia Arab Hampir lebih dari 30% Bahasa Jawa adalah Bahasa Indonesia adalah Bahasa Arab Ada yang lebih ekstrim lagi Ada yang lebih ekstrim lagi Arab akan menjajah Oh Arab kok menjajah Ingin tahu siapa penjajah? Ingin tahu siapa penjajah? Penjajah adalah nafsu yang menguasai seseorang Kalau kita mengatakan Jepang adalah penjajah Belanda penjajah Inggris penjajah Amerika penjajah Seandainya Kalau memang Belanda penjajah Belanda pergi masih ada Jepang Jepang penjajah Jepang pergi masih ada penjajah lagi tidak? Bahkan Jepang pergi Ada penjajah yang lebih ngeri daripada Jepang Yaitu orang Indonesia Tapi berwatak Jepang Berwatak Belanda Lebih ngeri apa enggak? Maka hakikat penjajah Bukan Belandanya Hakikat penjajah Bukan Jepangnya Tapi nafsu Yang menguasai Orang Belanda Nafsu yang menguasai Orang Jepang Nafsu yang menguasai Orang Indonesia Itu sendiri Saya mau tanya Ada enggak orang Belanda Yang baiknya Melebih orang Indonesia? Ada Ada enggak orang Jepang Yang baiknya Melebih orang Indonesia? Ada enggak orang Indonesia Sendiri Yang jahatnya Melebih Jepang? Melebih Belanda? Lah sekarang kita tahu Siapa hakikat penjajah Nafsu yang menguasai Diri manusia itu sendiri Maka dikatakan Al-hurriyah tuhaqqal hurriyah Liman lam yat tabi' Hawa nafsih Kemerdekaan yang hakiki Hanya diraih oleh siapapun Yang mampu menguasai Nafsunya Yang tidak dikuasai Oleh nafsunya Sendiri Saya mau tanya Yang hadir disini Ada enggak yang suka Nonton bola? Masya Allah Yang perempuan kok jawab juga Saya mau tanya Kalau ada Liga Champion Liga Inggris Liga Indonesia Bahkan Piala Dunia Ada enggak yang setengah tiga Masih melek? Sadar enggak kalau kamu Di jajah matamu? Sadar enggak? Itu baru nafsu bola saja Yang punya mata Sudah di jajah Tidak terasa Tubuh punya hak Untuk istirahat enggak? Punya hak istirahat enggak? Punya Mata punya hak istirahat enggak? Haknya menjadi hilang Dan dirampas Hanya karena apa? Nafsu ingin menonton Bola Maka orang yang sedang Dikuasai nafsu Itulah hakikat orang Yang sedang dijajah Dijajah oleh siapa? Nafsunya sendiri Nah sekarang kita bahas Arab Arab datang ke Mesir enggak? Rasulullah sohabat datang ke Mesir enggak? Mesir dikuasai enggak? Datang ke Yemen enggak? Datang Yemen dikuasai enggak? Apa itu penjajah? Tidak Karena penguasaan sohabat Ke kawasan Mesir Ke kawasan Syria Ke kawasan Timur Temah Hangkir semuanya? Semuanya Dikuasai sohabat Tapi tidak bisa dikatakan penjajah Karena dengan bukti Yang dikuasai Merasa terima Kasih Kenal dengan Islam Kenal dengan syariat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Karena datangnya sohabat Tidak membawa kekuasaan nafsu Tapi datangnya sohabat Menyadarkan kita Untuk tahu Siapa diri kita Dan siapa Allah Akhirnya kita menjadi orang yang selamat Dunia Akhirat Kalau penjajah Tidak seperti itu Maka hakikat dari penjajah Adalah nafsu Sohabat datang Tidak dengan nafsu Rasulullah Mengirim pasukan Kemana saja Tidak dengan nafsu Tapi didasari Dengan kasih sayang Rahmatan lil Alamin Ada Seorang yang ceramah Menilai Rasulullah Na'udzubillah Suma na'udzubillah Kalau kita membahas Rasulullah Jangan menilai Karena syarat Orang menilai Pada orang lain Derajat orang Yang menilai Harus lebih tinggi Daripada Derajat orang Yang dinilai Kalau kita menilai Pemain Sepak bola Boleh tidak kita Menilai Donaldo Tidak boleh Kita kok menilai Messi Jangan menilai Cukup lihat Kok indah Seperti itu Mainnya Jangan begini Messi itu keliru Messi itu goblok Kalau seandainya Kemarin itu Dibawa ke kanan Masuk itu Jawabannya Kalau ikut kamu Mungkin kalah 5-0 Yang boleh menilai Messi Hanya pelatihnya Ya Yang hebat itu Orang Indonesia Kalau mau ada Tandingan Sipak bola Ada acara Komentator Satu jam Sebelum main Wah itu Komentatornya itu Lebih Ngalim Daripada Pemainnya Menilai Ini dan itu Ini dan itu Sampai saya itu Bosan melihatnya Lu komentator Kok menilai Messi Komentator Menilai Ronaldo Komentator Menilai 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 Itu sebuah Kesalahan Karena Syarat Menilai Yang dinilai Dengan yang Menilai Harus Lebih tinggi Yang Menilai Saya contohkan Kita baca Dalam Ayat Al-Quran Wa'asoh Adamu Rabbah Fawawah Kita cari Komus Manapun Asoh Artinya Durhaka Adam Nabi Adam Rabbah Tuhannya Fawawah Sesat Kalau Allah Menilai Wa'asoh Adamu Rabbah Fawawah Itu haknya Allah Tapi Kita Jangan Ikut Menilai Wa'asoh Adamu Rabbah Fawawah Kita baca Ayat itu Tapi Kita tidak Boleh ikut Menilai Karena Kita Dengan Nabi Adam Lebih Mana Derajat Yang Tinggi Lebih Tinggi Nabi Allah Adam Alaih Salam Maka Jangan Sekali-kali Menilai Orang Yang Lebih Tinggi Dari Kita Derajatnya Karena Kalau Tidak Akan Terjadi Sebuah Kesalahan Ada Orang Menilai Gini Saya Kebetulan Walaupun Tidak Hadir Tapi Melihat Videonya Rasulullah Gagal Dalam Rahmatan Lil'alamin Dan Belum Berhasil Rasulullah Belum Berhasil Dalam Rahmatan Lil'alamin Katanya Jangan Kan Beliau Sudah Lahir Beliau Belum Lahir Itu Rahmatan Lil'alamin Sudah Berhasil Dalam Sebuah Keterangan Mentafsiri Tentang Alastubi Rabbikum Qalubala Syahidna Ketika Allah Mengumpulkan Semua Calon Makhluknya Yang Masih Berada Dalam Alam Arwah Alam Arwah Tau ya Alam Yang Masih Berupa Ruh Kapan Itu Tidak Ada Yang Tahu Tahun Kapan Tidak Ada Yang Tahu Karena Belum Ada Tahun Disitu Didawuh Alastubi Rabbikum Qalubala Syahidna Inilah Cerminan Awal Rahmatan Lil'alamin Rasulullah Sallallahu Alihi Wasallam Disitu Ada Ruh Para Malaikat Semua Ruh Malaikat Berapa Ratus Triliun Malaikat Ruhnya Calon Manusia Semua Ruh Disitu Ruhnya Calon Jin Ruhnya Calon Setan Kemudian Allah Bertanya Alastubi Rabbikum Wahai Calon Malaikat Calon Manusia Calon Jin Calon Setan Semua Alastubi Rabbikum Apakah Aku Bukan Tuhanmu Sama Sama Sekali Tidak Ada Yang Menjawab Karena Apa Belum Tahu Jawabannya Siapa Yang Mengawali Rasulullah Sallallahu Alihi Wasallam Beliau Yang Mengawali Menjawab Bala Syahidna Apa Karena Jiwa Kasih Sayang Beliau Melihat Semua Calon Makhluk Ada Sebuah Pertanyaan Tidak Mampu Menjawab Maka Terdorong Dengan Kasih Sayang Yang Besar Dijawab Oleh Beliau Bala Syahidna Setelah Itu Baru Semua Calon Makhluk Menjawab Serempak Kalu Bala Syahidna Disinilah Rahmatan Dil Alamin Pertama Kali Rasulullah Dinampakkan Oleh Allah Subhanahu Wata'ala Setelah Diwara Itu Apa Di Apa Diajari Setelah Rasulullah Mengawali Baca Bala Syahidna Semua Serentak Bala Syahidna Kenapa Menjadi Kafir Maka Orang Kafir Dikatakan Orang Yang Lari Lari Dari 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 Satu Kesanggupan Yang Pernah Diucapkan Bala Syahidna Kenapa Ketika Di Dunia Dia Lupa Dan Meninggalkannya Maka Dia Orang Yang Lari Maka Ketika Orang Kafir Islam Artinya Taubat Orang Yang Dosa Lupa Tentang Bala Syahidna Begitu Dia Sholat Lagi Ibadah Lagi Kembali Pada Satu Kesanggupan Bala Syahidna Maka Orang Itu Dikatakan Taubat Taubat Artinya Kembali Di Saat Itu Rahmatan Lil'alamin Sudah Terwujud Lah Sekarang Di Dunia Bagaimana Kalau Di Alam Barzah Di Alam Arwah Saja Rahmatan Lil'alamin Sudah Terwujud Apalagi Ketika Rasulullah Lahir Di Muka Bumi Seperti Apa Rahmatan Lil'alamin Beliau Ketahulah Rahmat Kasih Sayang Diberikan Pada Semua Orang Tapi Tidak Harus Sama Leres Nombor Beden Leres Nombor Beden Contoh Bapak Ibu Punya Anak Tujuh Atau Dua Belas Seperti Saya Alhamdulillah Saya Yang Jadi Dua Belas Yang Gagal Dua Jadi Empat Belas Ini Yang Baru Bikin Masih Belum Jadi Bapak Ibu Punya Jiwa Kasih Sayang Tidak Kalau Kasih Sayang Pada Anaknya Harus Sama Atau Beda Sama Atau Beda 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 Kalau Anaknya Perempuan Dibelikan Apa Kerudung Jilbab Kalau Anaknya Laki-laki Dibelikan Apa Kopiah Sarung Betul Kalau Ada Anaknya Yang Nakal Kasih Sayang Dijajak Di Jewer Di Sini Juga Kasih Sayang Jangan Dianggap Yang Namanya Kasih Sayang Dikasih Uang Terus Rasulullah Sallallahu Alih Wasallam Dalam Berkasih Sayang Terhadap Umatnya Rahmatan Adil Alamin Itu Beda Beda Alhamdulillah Kita Menjadi Umatnya Dikasih Sayang Dengan Apa Janji Surga Tidak Dibunuh Betul Tidak Dihakimi Karena Kita Tidak Berdosa Kalau Seandainya Umat Rasulullah Ada Yang Mencuri Dipotong Tangannya Dipotong Apa Beliau Kasih Sayang Kasih Sayang Lah kok Dipotong Tangannya Itulah Bentuk Kasih Sayang Kepada Orang Yang Mencuri Karena Kalau Dipotong Tangannya Dia Akan Semakin Mencuri Dan Akan Semakin Berat Siksaan Yang Akan Diterima Kalau Umat Ini Ada Yang Nasroni Ada Yang Yahudi Tapi Dia Siap Membayar Pajak Masih Bertempat Di Negara Islam Boleh Boleh Itu Yang Dinamakan Kafir Dimi Maka Rasulullah Berkasih Sayang Kepada Orang Kafir Dimi Apa Jangan Dibunuh Lindungi Semua Haknya Tapi Dia Bayar Pajak Satu Tahun Empat Dinar Satu Orang Luar Biasa Kalau Zaman Dulu Itu Kaya Sohabat Coba Kalau Ada Orang Nasroni Orang Yahudi Satu Juta Saja Setiap Tahun Bayar Empat Dinar Empat Dinar Itu Delapan Juta Delapan Juta Kali Satu Juta Berapa Wah Pokoknya Banyak Juta Assalamualaikum Ya Habib InsyaAllah Alhamdulillah Yang kita Tunggu Sudah Rawuh Artinya Saya Tinggal Sepuluh Menit Lagi Kita Lanjutkan Bagaimana Jiwa Rahmatan Lil'alaminya Rasulullah Kalau Ada Orang Kafir Dia Siap Damai Dengan Umat Islam Walaupun Dia Bertempat Di Negara Islam Boleh Tapi Membayar Pacak Satu Orang Empat Dinar Empat Dinar Delapan Juta Maka Islam Menjadi Kaya Dan Orang Kafir Terlindungi Semua Semua Menjadi Baik Dia Juga Terlindungi Lah Kenapa Harus Dibunuh Ada Orang Kafir Yang Harus Dibunuh Itu Bukan Islam Yang Galak Bukan Rasulullah Yang Tidak Rahmatan Lil'alamin Yang Dibunuh Tidak Semua Orang Kafir Yaitu Orang Kafir Yang Akan Membunuh Umat Islam Dinamakan Kafir Harbi Maka Cara Berkasih Sayang Rasulullah Terhadap Kafir Harbi Dibunuh Orang Kafir Harbi Itu Kasih Sayang Kok Dibunuh Iya Karena Kalau Dibiarkan Hidup Dia Akan Menumpuk Dosa Semakin Besar Dan Siksanya Semakin Pedih Itulah Bentuk Rahmatan Lil'alamin Dari Rasulullah Sallallahu Alihi Wasallam Jadi Jangan Dianggap Rahmatan Lil'alamin Berarti Tidak Ada Perang Rahmatan Lil'alamin Tidak Ada Pembunuhan Rahmatan Lil'alamin Tidak Justru Rahmat Itu Diperlakukan Sesuai Keberadaan Masing-masing Tidak Harus Sama Disinilah Rahmatan Lil'alamin Rasulullah Sallallahu Alihi Wasallam Maka Orang Yang Mengatakan Rasulullah Rahmatan Alamin Gagal Artinya Dia Telah Menilai Rasulullah Siapa Saja Yang Menilai Rasulullah Tidak Akan Pernah Menemui Kebenaran Tapi Kalau Siapa Saja Yang Menerangkan Rasulullah Tidak Akan Pernah Menemui Kepuasan Dan Keberadaan Dalam Posisi Yang Sebenarnya Tidak Akan Pernah Bisa Itulah Rasulullah Sallallahu Alihi Wasallam Alhamdulillah Kita Merdeka Juga Karena Rasulullah Imam Al-Busiri Mengatakan Dalam Satu Syairnya Di tubuh Kita Ini Ada Makhluk Yang Sangat Bahaya Yang Namanya Nafsu Tadi Di awal Sudah Saya Sampaikan Dan Nafsu Punya Kejahatan Yang Tidak Pernah Berhenti Sabda Allah Dalam Al-Quran Innan Nafsa La Ammar Tum Bisuk Coba Kita Lihat Jumlah Yang Sependek Ini Allah Kasih Taukid Berapa Satu Inna Dua Lam Tiga Ammar Ammar Ini Sudah Dua Satu Nakiroh Dua Segot Mubalah Yang Nomor Lima Jumlah Ismiah Jadi Kalau Diartikan Sesuai Jumlah Taukid Lima Yang Ada Sungguh Yakin Nafsu Itu Selalu Mengajak Pada Semua Bentuk Kejelekan Dan Selamanya Artinya Selamanya Apa Selama Kita Masih Melek Itu Masih Diajak Jelek Oleh Nafsu Dan Itu Yang Akan Menjajah Diri Kita Jadi Siapa Saja Yang Mampu Menguasai Nafsunya Disitulah Dia Akan Menjadi Orang Yang Merdeka Walaupun Di Tengah Tengah Penjajahan Siapa Yang Tidak Mampu Menguasai Nafsunya Dia Menjadi Orang Yang Terjajah Walaupun Berada Di Negara Merdeka Kita Merdeka Nggak Tapi Kalau Kita Dikuasai Nafsu Kita Sebetulnya Sedang Dijajah Orang Yang Sedang Dijajah Tapi Dia Mampu Mengalahkan Nafsunya Sebetulnya Dia Sedang Dijajah Karena Hakikat Dari Penjajah Adalah Nafsu Kita Masing Masing Maka Disini Rasulullah Memberi Perhatian Kepada Kita Ayat Al-Quran Dibaca Oleh Beliau Sekaligus Dikasih Contoh Oleh Beliau Jangan Sekali-kali Mengikuti Saran Dari Nafsu Ada Satu Imam Namanya Imam Shibli Pernah Dengar Cerita Ya Imam Shibli Imam Shibli Adalah Wali Besar Yang Masyur Di Seluruh Dunia Ini Imam Shibli Satu Ketika Beliau Sedang Berjalan Setelah Berjalan Dengar Suara Ya Shibli Ta'al Dia Menoleh Tidak Ada Manusia Dia Jalan Lagi Dengar Suara Lagi Ya Shibli Ta'al Dia Berhenti Menoleh Tidak Ada Manusia Sampai Tiga Kali Ya Shibli Ta'al Setelah Dia Terdiam Ternyata Suara Itu Keluar Dari Satu Pohon Disinilah Para Wali-wali Allah Bisa Berbicara Dengan Pohon Sekarang Banyak Orang Orang Berbicara Dengan Pohon Ya Ada Orang Bicara Dengan Pohon Tapi Bukan Wali Baru Stress Setelah Diamati Ternyata Yang Memanggil Saya Pohon Didatangi Pohon Itu Kata Imam Shibli Wahai Pohon Tadi Yang Memanggil Aku Engkau Ya Wahai Imam Shibli Apa Kata Beliau Kenapa Kau Panggil Aku Ya Shibli Kun Misli Wahai Shibli Jadilah Kau Seperti Aku Maksudmu Shibli Lihat Aku Saya Dilempar Batu Oleh Manusia Tapi Yang Melimpar Tak Kasih Pelem Kalau Ada Pohon Mangga Dilempar Yang Lempar Dapat Apa Mangga Kalau Ada Pohon Dondong Dilempar Yang Lempar Dapat Apa Dondong Kata Pohon Shibli Jadilah Kau Seperti Aku Maksudnya Saya Dilempar Yang Melimpar Saya Kasih Buah Kalau Jamaah Yang Hadir Ini Dilempar Orang Yang Lempar Dikasih Apa Dibalas Lempar Ya Normal Itu Kamu Normal Tapi Belum Sempurna Yang Sempurna Seperti Rasulullah Yang Melimpar Batu Didoakan Yang Melimpar Kotoran Ontah Didoakan Yang Meludai Wajah Beliau Yang Indah Lebih Halus Daripada Bunga Mawar Lebih Wangi Daripada Minyak Misik Dilempar Kotoran Ontah Yang Melimpar Kotoran Ontah Didoakan Karena Imam Sibli Dikasih Wajangan Sama Pohon Sekalian Bertanya Pohon Saya Juga Mau Tanya Sama Kamu Ya Tanya Kamu Itu Hebatnya Seperti Itu Bagusnya Seperti Itu Setiap Orang Melimpar Kamu Yang Melimpar Kau Kasih Buah Tapi Saya Mau Tanya Kenapa Nasibnya Pasti Terakhir Dibakar Kalau Ada Pohon Mangga Mati Terakhir Dibakar Apa Dibakar Mana Dibakar Pohon Dondong Terakhir Dibakar Pohon Klenkeng Begitu Mati Dibakar Tidak Apa Jawaban Dari Pohon Betul Sibli Saya Selalu Berjasa Pada Manusia Tapi Kenapa Nasibku Setelah Mati Terakhir Pasti Dibakar Karena Saya Selalu Mengikuti Hawa Nafsu Ada Hawa Keselatan Saya Dondong Keselatan Ada Hawa Kebarat Dondong Kebarat Ada Angin Dari Timur Dondong Kebarat Ada Angin Dari Selatan Dondong Ke Utara Manusia Pun Akan Seperti Itu Kalau Ada Hawa Miras Ikut Mendem Terakhir Dibakar Hawa Togel Ikut Dibakar Hawa Korupsi Ikut Dibakar Terakhir Karena Apa Itulah Kejahatan Nafsu Maka Rasulullah Memberi Contoh Kepada Kita Dan Dicontohkan Oleh Putra Putra Beliau Cucu Cucu Beliau Ada Satu Cerita Sayyid Zainal Abidin Ini Sama Kebetulan Namanya Sama Sayyid Kita Itu Sedang Masjid Yang Khutbah Baru Mencacimaki Sayyid Hasan Sayyid Hussein Sayyid Ali Ini Khutbah Dicacimaki Habis Habisan Sayyid Ali Zainal Abidin Sama Sekali Tidak Tergerak Dan Tidak Keluar Kemarahan Beliau Setelah Yang Mengawal Beliau Mengikuti Beliau Bertanya Wahai Sayyid Dina Ali Zainal Abidin Apa Kau Tidak Mendengar Ayahmu Dicacimaki Kakekmu Dicacimaki Saya Sudah Mendengar Sejak Dari Luar Tadi Kenapa Kau Tak Marah Apa Jawab Beliau Bagaimana Saya Bisa Marah Ayahku Adalah Husin Mbahku Adalah Ali Mbahku Adalah Fatimah Dan Buyutku Adalah Rasulullah Bagaimana Orang Yang Punya Ayah Sayyid Husin Punya Mbah Sayyidina Ali Punya Buyut Rasulullah Bisa Marah Hanya Dengan Cacian Seperti Itu Masya Allah Luar Biasa Coba Kalau Kita Yang Dicaci Mulia Tidak Pangkat Tidak Punya Uang Pas-pasan Baru Dicacimaki Marahnya Itu Satu kampung Dikerahkan Mau Mau Dibela Apanya Kita Tidak Ada Apapanya Kemuliaan Tak Punya Amal Banyak Belum Ada Tapi Ketika Dicacimaki Kita Balasnya Melebihi Dari Yang Mencacimaki Disinilah Rahmatan Dil Alaminya Rasulullah Sallallahu Alayhi Wasallam Kita Sebagai Warga Negara Indonesia Dikenalkan Oleh Rasulullah Syariat Yang Luar Biasa Kita Syukuri Bagaimana Cara Mensyukuri Bahagiakan Hati Rasulullah Jangan Biarkan Rasulullah Melihat Kita Kemudian Beliau Berada Dalam Keadaan Gelaw Gelaw Itu Apa Bahasa Indonesia Gelaw Di antara Gelanya Rasulullah Kalau Kita Mencacimaki Orang Arab Maka Rasulullah Mengatakan Ahibbul Arab Lianni Arab Wal Quran Arab Wal Lugatu Ahlil Jannah Arab Cintailah Orang Arab Karena Saya Orang Arab Kata Rasulullah Al Quran Berbahasa Arab Dan Bahasa Surga Nanti Pakai Bahasa Arab Bukannya Kita Mau Dijajah Orang Arab Itu Pemikiran Yang Sangat Kotor Toh Seandainya Orang Arab Yang Notabene Disini Ada Sohabat Dan Rasulullah Datang Menguasai Satu Daerah Bukan Atas Nama Penjajah Karena Tidak Ada Daerah Yang Didatangi Sohabat Kemudian Merasa Dirugikan Tapi Semua Berbicara Alhamdulillah Seandainya Ajaran Rasulullah Tidak Sampai Kesini Sohabat Tidak Sampai Kesini Maka Kita Masih Berada Di Tengah-tengah Kobaran Api Neraka Maka Bukan Penjajah Arab Bukan Menjajah Arab Bukan Mau Menghilangkan Budaya Indonesia Arab Menghargai Budaya Tapi Arab Akan Mengislamkan Indonesia Itu Datangnya Para Wali Songo Datangnya Para Sohabat Karena Rasulullah Orang Yang Sangat Menghormati Budaya Atau Adat Itu Yang Dinyanyikan Oleh Habib Rizik Hapal Sesuai Adat Yang Ada Disusui Halimah Saya Mau Mengutarakan Sesuai Adat Rasulullah Yang Masih Kecil Sudah Mewujudkan Sikap Bagaimana Beliau Menghargai Adat Dan Kebudayaan Coba Saya Mau Tanya Lebih Hebat Mana Asinya Dewi Aminah Dengan Dewi Halimah Ayo Ditimbang Ditimbang Lebih Hebat Mana Asinya Dewi Halimah Dengan Asinya Dewi Aminah Ibu Kandung Rasulullah Lebih Hebat Mana Lebih Hebat Asinya Dewi Aminah Saya Yakin 100% Yakin Tapi Kenapa Beliau Ikut Dewi Halimah Sesuai Adat Yang Ada Disusui Halimah Ini Penghormatan Budaya Oleh Rasulullah Semenjak Beliau Baru Lahir Beliau Sudah Menanamkan Bagaimana Orang Mencintai Adat Mencintai Budaya Tapi Selama Budaya Tidak Bertentangan Dengan Ajaran Yang Dibawa Oleh Rasul Lullah Maka Datangnya Rasulullah Yang Beliau Adalah Orang Arab Bukan Untuk Menghancurkan Budaya Yang Ada Menghargai Budaya Yang Ada Orang Yang Punya Fikiran Rasulullah Akan Menghilangkan Budaya Orang Arab Akan Menghilangkan Budaya Indonesia Itu Pemikiran Yang Salah Sesuai Adat Yang Ada Beliau Awal Pertama Kali Orang Yang Menghormati Adat Menghormati Budaya Maka Disini Kita Harus Betul Betul Mengikuti Rasulullah Sallallahu Alayhi Wasallam Karena Beliau Yang Menjadi Tolak Ukur Satu Tidak Dua Apalagi Lebih Dari Dua Kul Inkuntum Tuhibbun Allah Fattabi'uni Yuhbibkum Allah Kalau Kita Belum Bisa Mengikuti Jangan Menyalahkan Kalau Kita Belum Pakai Surban Jangan Menyalahkan Yang Surbanan Karena Itu Yang Dicintai Rasulullah Sallallahu Alayhi Wasallam Wah Arap 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 Dewe Itu Yang Dicintai Rasulullah Kamu Cacimaki Kalau Sampai Rasulullah Tidak Berkenan Kita Akan Sulit Untuk Dibela Rasulullah Disinilah Pentingnya Kita Tahu Tentang Bagaimana Rasulullah Sallallahu Alayhi Sallam Menghargai Semua Budaya Yang Ada Di Dunia Maka Pakaian Rasulullah Tidak Menentukan Asal Intinya Tercapai Rasulullah Tidak Mempermasalahkan Tapi Yang Mampu Mengikuti Secara Sempurna Jangan Sekali Kali Kamu Boyoi Karena Itu Akan Menyakitkan Diri Rasulullah Sallallahu Alayhi Wasallam Kalau Para Habaib Pakai Jubah Jangan Diboyoi Pakai Surban Jangan Diboyoi Kalau Ada Muridnya Habaib Ikut Alhamdul Kenapa Sulit Karena Banyak Yang Memoyoi Ketika Ada Orang Memakai Sunnah Kita Tolong Jangan Kita Boyoi Karena Ta'awanu Alal Birri Wattakwa Wala Ta'awanu Alal Ismi Wal Uduan Lihat Disini Hilangnya Kebersamaan Umat Islam Untuk Membela Rasulullah Kepedulian Ini Semakin Menipis 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 Bahkan Bisa Hilang Maka Beribu-ribu Sunnah Rasulullah Menjadi Hilang Beratus Ratus Sunnah Rasulullah Menjadi Hilang Karena Hilangnya Kepedulian Kita Dan Kurang Fahamnya Kita Tentang Sunnah Rasulullah Bahkan Banyak Omongan Omongan Yang Ingin Menghilangkan Sunnah Rasulullah Sallallahu Sallallahu Disinilah Para Habak Hadir Para Habak Dikerahkan Oleh Rasulullah Dibangunkan Dari Tidurnya Oleh Rasulullah Kamu Datang Ke Daerah Sana Buka Majlis Salawat Kenalkan Bakaian Ku Pada Umat Kenalkan Akhlaku Pada Umat Agar Umat Tahu Tentang Akhlaku Yang Sebenarnya Ini Para Habak Digugah Semua Dibangunkan Oleh Rasulullah Sallallahu 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 Para Hadirin Yang Saya Mulihakan Pas Ini Satu Jam Kurang Lima Menit Mudah Mudahan Yang Saya Sampaikan Ada Manfaatnya Sekali Lagi Cintailah Arab Karena Rasulullah Orang Arab Al-Quran Berbahasa Arab Bahasa Surga Juga Bahasa Arab Mudah Mudah Yang Mencintai Arab Mencintai Rasulullah Mencintai Al-Quran Dan Allah Memasukkannya Kedalam Surganya Allahumma Allahumma Amin Kurang lebihnya Mohon maaf Akhirul kalam Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Al-Quran Al-Quran